Dari Universitas Berwijaya melakukan penelitian di Rumah Sakit Saiful Anwar bahwa pada hari ini, Kamis, tanggal 20 Juli 2023, pukul 15.00 telah ditemukan seorang mayat di Pantai Sendangiru. Dan setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, kemudian kami melakukan evakuasi terhadap mayat tersebut. Selanjutnya, kami langsung membawa ke Rumah Sakit Saiful Anwar. Tiba di Rumah Sakit Saiful Anwar sekitar pukul 17.30, kemudian dilakukan pengecekan dan observasi oleh tim dokter. Dari hasil pengecekan, memang kondisinya tadi disampaikan oleh tim dokter, tidak bisa diidentifikasi secara luar. Terhadap temuan mayat tersebut, kami beserta tim dokter dari Universitas Berwijaya akan melakukan uji DNA terhadap temuan mayat tersebut. Kami rencana ada dua alternatif. Yang pertama, kami akan melakukan uji DNA di Rumah Sakit Keramaja di Polri, dan alternatif kedua di Rumah Sakit Universitas Air Langga. Kami masih melakukan koordinasi. Jadi, kami ingin memberikan yang terbaik, mendapatkan hasil yang cepat dan kurat, sesuai dengan legalitas yang diakui oleh internasional. Untuk DNA nantinya, apakah juga akan melibatkan kegiatan keluarga, atau kita menerikus dunia? Untuk DNA, tadi untuk pembanding ya, khususnya, karena harus ada pembanding, tadi kami sudah berkoordinasi dengan salah satu keluarga korban, yang pada saat itu ada laka laut di Bandur. Kami sudah berkoordinasi untuk melakukan atau mengambil sampel untuk kepentingan uji DNA tersebut. Ini sekelamin, kemudian ciri-ciri secara khusus, tadi belum bisa dilakukan identifikasi. Karena memang kondisinya sudah tidak memungkinkan untuk dilakukan identifikasi. Kalau semuanya sampai dengan saat ini, untuk laporan lain, khususnya terkait dengan laka laut, belum ada, artinya memang hanya ada satu, yaitu di Jepatan Panjang, yang waktu itu kami gabungan beserta Pasarnas, kemudian TNI, Polri, dan Universitas Perinjaya yang telah melakukan pengisiran dan penjari.